Hai oe jelurin nominasi and will come back to nominasi war doek nominasi kayu tercana kali ini kita akan bahas-bahas untuk 10 karakter terkuat ya di Dragon Ball Legends part 1 tadi simpat satu terlebih dahulu karena saya belum bikin part 1 ternyata ya nanti biar kita lihat seperti apa part 1 terus part 2 nya gimana part 2 akan di upload besok jadi tunggu aja jadi kita akan lihat part 1 itu karakter-karakternya itu kuat atau tidak masuk ke peringkat berapa kita akan lihat jadi kita langsung aja tanpa lama-lama ya seperti biasa saya mengambil alis ini dari kunisan pastinya Hai seorang youtuber Dragon Ball Legends yang paling famous bisa dibilang untuk region Jepang dan sering sekali saya tonton ya video videonya jadi kita langsung di sini kita dapat dua bonus yaitu 12 12 karakter dan karakter yang masuk di peringkat 12 adalah Zen Kai Hadaka Ashi Goku atau cekeran ya Goku yang cekeran di sini mengapa karakter ini bisa masuk di sini Hai karena bisa dibilang ini adalah karakter support yes dan very strong kalian bisa lihat sendiri di sini untuk kemampuan kalian bisa lihat ini support nya sendiri disitu Z plus ya walaupun karakter ini punya elemen yang sama dengan Goku dan Vegeta Masin Busaga karakter ini bisa dibilang cukup bagus ya itu karakter ini punya kemampuan support dan yang lain-lain ini cukup rendah jadi bilang sangat bagus untuk tim Saiyan dan juga itu apa itu untuk Son Ichizoku ya atau Son family silahkan dipakai ya untuk Goku lalu untuk peringkat 11 disini ini adalah karakter yang kita dapatkan saat Legend Festival tahun lalu 2023 ya masih bagus masih strong secara demik kalian bisa lihat disitu slot pertama adalah demikannya ini dia slot satu adalah demik satu adalah taiku atau kemampuan untuk keras disini ini kemampuan support ya terus kebrokenan disini Hai dan disini adalah umur ya karakternya bagus desain tim Son family dan juga leader slot untuk kemampuan untuk gata esensi atau dibilang ah ini gata ya bentar aku lupa e-trusan kanjinya nih Hai otomatis ini Minasan jadi ini Goku dan juga Hai abaduk ini bagus selain punya kemampuan Sandemic yang GG Cukup keras juga Ini karakter punya kemampuan Yaitu undestructible Yaitu Tidak punya endurance Dan tidak punya revive Jadi karakter ini cukup unik bisa dibilang Itu dibandingkan Karakter-karakter yang lain ya Menarik Union ya Gatai bisa dibilang Gatai Atau bisa dibilang Fusion Gitu boss ku Jadi silahkan ya Digunakan Sangat bagus Walaupun untuk mendapatkan karakter ini Kalian perlu gajah di banner Khususnya ya Itu bikin males juga Tidak kembali atau tidak rilis di Banner Biasa That's make me Hero ninar Lanjut Yaitu adalah Kid Goku Dari GT Universal Spirit Bomb Karakter ini bagus ya Kemampuan Kekerasannya cukup tinggi Damage cukup bagus Namun untuk Support itu kurang Bisa dibilang Kebrokanan Cukup lumayan Support dan juga Obstruction ini bacanya ya Jadi silahkan Jadi silahkan Jika kalian punya Cukup beruntung Saya sayang sekali tidak punya ya Terus disitu untuk umur Cukup panjang ya Karena ini punya kemampuan Yang mirip dengan Yang namanya Seventeen Android Seventeen Dari Universal Survival Saga MVP Seventeen Very very good Karakter ini Nomor 9 ya Disini bisa dibilang Naik Peringkat Masuk lagi ke list Yaitu adalah Faikuhan disini Mengapa Faikuhan masuk? Karena karakter ini punya Revive Yang berubah menjadi Gojita Dan juga Karakter ini elemen Purple Eh purple Green Yaitu counter untuk Goku dan juga Vegeta Walaupun Goku Vegeta Sendiri punya Kemampuan Yaitu Anti Revive Juga sih Sebenarnya Jadi plus main ya Ya Eh gitu Demik Kurang Namun kemampuan Atau Tingkat kekerasan Cukup tinggi Kemampuan support Cukup tinggi Sedangkan kebrokenan B Jadi tidak broken Karakter ini Sudah biasa-biasa Itu pak Ya kan Jika kalian menggunakan Karakter ini Dan ini adalah Karakter Movie Saga juga Yang mana Movie Saga Sekarang lagi Dapat Banyak Buff Itu Walaupun Untuk Movie Saga Sekali ini Paikuhan itu Kita belum tahu Untuk part 2 nya Dengan kita Sekarang kan Sudah tahu Part 2 Kita dapat Goku kan Yang mana Akan menendang Karakter ini Tapi kita akan Lihat update List nya Seperti apa Lanjut disini Ada napa ya Napa ini Cukup strong juga Walaupun tidak broken Sangat linear Yaitu ada damage Dan cukup keras Dan punya kemampuan Untuk anti sound family Ini bagus banget Untuk counter sound family Apalagi Si Gohan Gohan Ultra Itu umur God ya Bisa dibilang Kami Ini Karena ini punya Revive Kita tahu Kemampuan Revive itu Sangat-sangat berguna Sangat strong Yaitu Napa dan Vegeta Ini Vivery strong Silahkan Jika kalian punya Terus ini ada Baby Baby Very very good Damage Bisa dibilang Naik Meningkat Karena punya kemampuan Untuk anti Saiyan Yang mana Very very good Disini Timnya GT Regeneration Dan Yodainateki Atau bisa dibilang Powerful opponent Cukup rata Tingkatan Untuk sekarang Ya Namun Tidak banyak orang Yang punya Baby BTW Tidak ada yang Gacha Bahkan Aku aja Enggak gacha Untuk baby Cukup bagus Baby Silahkan Jika kalian punya Lanjut Disini ada Karakter Joguno 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 Sesungguh Redigo Android 17 Ini 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 adalah Karakter Yang sering Kupakai Dan Demik Very good Namun Secara Keras Atau tidak Taiku Not good Tidak terlalu Keras Tidak terlalu Strong Terus untuk Yang lain Disitu Kebroken Bisa dibilang Broken Punya Counter Green Card Yang GG Umur Bisa dibilang Z plus Disini Untuk Tim-tim Yang Ada Karena Bisa dibilang Android GT Fusion Itu Tim premium Pastinya Jadi Sulit Untuk Ditendang Karakter Ini Sebenarnya Itu Itulah Seven Dan Sekarang Kita Masuk Ke Karakter Baru Disini Goku Dan Juga Vegeta Disini Nomor Lima Untuk Part Satu Nanti Part Dua Kita Lihat Apakah Goku Vegeta Naik Atau Turun Untuk Versi Movie Broly Disini Demik Pasti Luar Biasa Tingkat Kekerasan Cukup Keras Karena Ketika Kalian Berubah Menjadi Gojita Blue Atau Fusion Menjadi Gojita Blue Karakter Ini Nge Heal Full Lalu Untuk Kemampuan Support Dan Obstruction Tidak Ada Jadi Not that Good Kalian Tidak Bisa Menghentikan Kombo Dengan Mudah Dengan Karakter Ini Karakter Ini Bisa Menghentikan Kemampuan Unique Skill Untuk Interrupt Serangan Dengan Kalian Klik Kartu Yang Kalian Miliki Especially Strike Tingkat Kebroken Tingkat Kebroken Bisa Dibilang Cukup Lumayan Z Dan Yang Terakhir Umur Juga Bisa Panjang Sangat Sekali Karakter Ini Dual Yellow Jadi Mirip Dengan Gamma 1 Dan 2 Saya Punya Silahkan Ditonton PVP Baid Baid Strong Lalu Nomor Empat Disini Adalah UI Goku Ultra Masih Strong Masih Strong Sekali Di Demake God Punya Kemampuan Untuk Lock Musuh Yang Bisa Bikin Musuh Pusing Tingkat Kekerasan Cukup Bagus Kemampuan Untuk Menghentikan Kompo Tinggi Juga Z Plus Disitu Tingkat Kebroken Bisa Dibilang Broken Karena Jika Kalian Menggunakan Element Purple Berhadapan Dengan Karakter Ini Mati Element Purple Umur Juga Bisa Panjang Very Strong Ini Karakter Silahkan Digunakannya Lalu Nomor Tiga Golden Free Z Untuk Sebelumnya Karakter Ini Nomor Satu Karena Kemampuan Untuk Non Revive Walaupun Revive Tapi Dinamakan Beda Yaitu Comeback Mekanik Bisa Dibilang Karena Memberikan Demake Kemusuh Umur Cukup Panjang God Disitu Karena Demakenya Luar Biasa Karena Tipe Netral Untuk Demake Comeback Itu Karakter Apapun Akan Bocor Disitu Lalu Disitu Untuk Kemampuan Menghentikan Kombo S Menurutku Cukup Bagus Karakter Ini Bisa Ngurangi Key Walaupun Cukup Bagus Juga Walaupun Untuk Support Pastinya Tidak Ini Karakter Egois Demake Tinggi Tinggi Tingkat Keterasan Cukup Tinggi Dan Kebronan Bisa Dibilang Cukup Tinggi Lanjut Nomor Dua Wow Nomor Dua Adalah Goku Dan Juga Vegeta Dari Majin Busaga Cukup Menarik Ya Karakter Ini Bagus Mengapa Ini Bagus Secara Raw Raw Damage Itu Tinggi Pastinya Terus Punya Kemampuan Anti Revive Karakter Ini Terus Juga Ketika Berubah Jadi Vegito Kombonya Tidak Berhenti Berhenti Very Good Dan Lain Sebagainya Kalian Sudah Tau Jika Kalian Mendapatkan 100% Unigage Kalian Jangan Berubah Menjadi Super Vegito Kalau 100% Unigage Kalian Tidak Cool Rugi Pak Dan Memiliki Kemampuan Seperti Android 17 Menghilangkan Buff Juga Bisa Ini Pak Jadi Kiki Very Very Good Karakter Ini Lengkap Recommended Bahkan Jika Kalian Belum Punya Silahkan Di Gacha Yaitu Super Vegito Dan Yang Terakhir Naik Peringkat Luar Biasa Disini Tiga Peringkat Yaitu Adalah Gohan Damn Mengapa Gohan Ini Naik Karena Karakter Ini Punya Kemampuan Counter Yang mana Bisa Dicounter Oleh Goku Dan Juga Vegeta Gojita Blue Namun Karakter Ini Sangat Sangat Strong Entah Mengapa Karena Karakter Ini Adalah Son Family Dan Kita Tahu Son Family Dapet Buff Di Part 1 Banyak Sekali Ya Kalian Bisa Lihat Disini Ya Karakter Ini Bisa Dimasukin Di Team Saiyan Di Leader Slot Di Kata Esensi Di Leader Slot It's a threat Karakter Ini Gue Naik Peringkat Tiga Disini Gigi Walaupun Saya Sendiri Carakter Ini Bisa Di Counter Golden Frieza Dengan Easy Golden Frieza Itu Otomatis Membuat Gohan Ini Takut Tapi Dengan Bisa Dibilang Meta Yang Seperti Ini Charter Ini Jadi Nomor Satu Itu Sangat Sangat Wajar Ya Itu Karena Counter Team Itu Cukup What the Freak Ya Kalian Bisa Lihat Disitu Damage God Tingkat Kekerasaan God Punya Endurance Juga Terus Kemampuan Support Atau Obstruction Z Plus Ya Terus Disitu Untuk Broganan Cukup Tinggi Itu Adalah Gohan Yes Sir Dan Ini Bisa Dibilang Termasuk Kemampuan Untuk Apa Namanya Karakter Ini Kemampuan Untuk Buff Atau Boost Di BVP Juga Dihitung Nah Ini Dia Untuk List Karakter Yang Bisa Kalian Pakai Untuk BVP Saya Sarankan Gunakan Yang Ada Di Z Aja Untuk Di S Sama A Itu Sudah Cukup Sulit Untuk Digunakan Tapi It's Oke Kiranya Itu Untuk Bahas Sekali Ini Sekiranya Very Very Good Very 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 Nice Bisa Kalian Gunakan Dan Kita Akan Bikin Satu Konten Lagi Akan Dipos Besok Untuk List Setelah Part 2 Benarnya Kudisan Bikin 3 Part Satunya Adalah Seminggu Setelah Part 1 Yaitu Adalah Perilisan Zamas Tapi Menurutku Tidak terlalu Important Jadi Yang penting Ini Aja Thank you For Watching Jangan lupa untuk Like, Comment, Subscribe And see you To the next one Thank again See you Bye 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 Terima kasih.